Intro Hai guys jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan pada tutorial kali ini saya akan menceritakan mengenai Q-Type ya jadi kalau kita membuat Q biasanya kita akan disuruh memilih beberapa Q-Type apa saja bedanya Q-Type-Q-Type ini dan kapan kita menggunakan Q-Type tertentu simak pada video ini tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru di video kali ini kita akan membicarakan mengenai Q-Type jadi ini adalah salah satu dari rangkaian video mengenai Q-S dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menentukan Q-Type karena sebetulnya setiap kali kita membuat Q baru itu kita harus menentukan Q-Typenya apa nah kalau kita lihat di Simple Q kalau kita lihat di Simple Q itu di Simple Q akan ada Q-Type secara default itu adalah default small tapi nanti kita akan lihat sebetulnya Q-Type-nya bukan default small karena ada Q-Type yang lebih baku istilahnya di Q-Tree juga nanti kita akan diminta untuk memasukkan Q-Type misalnya di Q-Tree kita lihat pada saat kita membuat Q-Tree itu nanti juga ada Q-Type secara default itu juga isinya adalah default small nah sebetulnya apa saja Q-Type yang ada pada mikrotik sebelumnya kita harus paham dulu bahwa untuk proses QoS ini ada dua hal yang bekerja sebetulnya yang pertama adalah scheduler dan yang satunya adalah shaper shaper adalah mekanisme untuk melakukan limitasi jadi yang membatasi bandwidth misalnya 1MB, 10MB, 20MB itu adalah shaper bisa dilihat pada diagram jadi shaper itu tugasnya untuk melimit bandwidth kemudian ada lagi yang disebut dengan scheduler scheduler ini adalah mekanisme bagaimana kita mengantrikan paket-paket yang masuk kalau semuanya itu jauh di bawah limit sebetulnya tidak ada masalah karena semua paket akan lewat tetapi pada saat paket yang mau lewat itu lebih besar daripada limitnya maka router akan melakukan mekanisme pengantrian kemudian juga router akan melakukan buffering istilahnya bagaimana buffer ini dilakukan kemudian urutannya seperti apa inilah fungsinya scheduler jadi ada shaper, ada scheduler secara diagram berbeda jadi kalau shaper itu akan langsung memotong kemudian scheduler itu akan mengantrikan untuk KWS Mikrotik sebetulnya dua-duanya bekerja secara bersama-sama jadi akan sangat jarang kita temui hanya shaper saja atau hanya scheduler saja dua-duanya akan bekerja kita akan lihat bagaimana tipe-tipe queue ini bekerja kalau kita ngomong shaper itu ada dua hal sebetulnya yang bisa dilakukan dengan router yaitu yang pertama adalah HTB atau Hierarchy Token Bugged ini adalah mekanisme di mana kita melakukan cut atau melakukan limit untuk bandwidth yang akan lewat kemudian ada juga PCQ PCQ itu bagaimana kita membagi bandwidth dengan rata untuk jumlah traffic yang bisa dipilah-pilah oleh router itu adalah shaper jadi dia akan melimit kemudian untuk schedulernya schedulernya ada beberapa macam jadi pertama kita kenal satu adalah Vivo atau First In First Out kemudian yang kedua adalah RAT Random Early Detect dan yang ketiga adalah SFQ atau Stochastic Fairness Queuing jadi tiga macam scheduler inilah yang harus kita pilih pada saat kita membuat queue kita akan bahas satu per satu pertama dari Vivo untuk Vivo ini adalah scheduler yang paling sederhana sebetulnya yang ada di router OS karena itu scheduler ini juga adalah salah satu scheduler yang membutuhkan resource paling kecil untuk traffic yang sama untuk Vivo ada tiga macam Vivo yang bisa kita gunakan satu adalah P Vivo berdasarkan paketnya yang kedua adalah B Vivo berdasarkan byte-nya atau berdasarkan ukuran traffic-nya dan yang ketiga adalah MQ Vivo atau Multi-Q Vivo Multi-Q Vivo ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan multi-core router jadi dia akan langsung bekerja untuk multi-core dia akan membuat beberapa queue untuk router-router yang sudah memiliki multi-core P Vivo dan B Vivo yang mana yang kita pakai biasanya kalau kita betul-betul ingin yang sangat simple kita akan gunakan P Vivo karena router betul-betul tidak perlu lagi menghitung ukuran byte-nya berapa dan segala macam router hanya cukup mengenali berapa paket yang akan lewat berapa paket yang akan diantrikan jadi kalau kita ngomong untuk router yang CPU-nya agak rendah memorinya agak rendah kita gunakan P Vivo ini adalah yang paling membutuhkan resource paling kecil kalau kita lihat pada menunya di Winbox di Winbox kalau kita lihat menunya pada queue type di sini kalau kita memilih P Vivo itu ada satu parameter yaitu queue size kalau kita memilih P Vivo maka kita akan menentukan berapa paket yang akan diantrikan sedangkan kalau kita memilih B Vivo kita akan menentukan berapa byte yang akan diantrikan by default untuk default small itu adalah 10 paket yang akan diantrikan artinya apa? artinya kalau sudah ada lebih dari 10 paket yang ngantri masuk dalam buffer maka paket berikutnya akan di drop sehingga untuk transmisi yang tidak mengenali connection seperti UDP maka datanya akan loss tapi untuk traffic seperti TCP maka server akan mengirimkan ulang trafficnya hal ini juga bisa mengakibatkan delay yang naik jadi kalau sudah mulai penuh buffernya kemudian kita tetap ada traffic ping dan kita tidak membedakan traffic ping ini menjadi queue yang berbeda maka delay pingnya juga akan otomatis naik karena satu masuk buffer yang kedua bisa jadi pingnya di drop sehingga harus dikirim ulang untuk queue size ini atau untuk ukuran buffer ini jika kita memperbesar ukuran buffer otomatis router juga akan membutuhkan resource jadi jika kita melakukan limitasi untuk bandwidth yang sama untuk jumlah paket yang sama jika size buffernya misalnya 10 atau 100 tentu yang 100 akan membutuhkan CPU load dan juga RAM yang lebih besar jadi RAM kita akan lebih cepat habis terpakai daripada kalau buffernya kecil kemudian untuk BVivo jadi kalau kita pilih BVivo BVivo itu satuannya adalah bytes sama sebetulnya dengan PVivo cuma disini router akan melakukan antrian sesuai dengan besarnya data jadi bukan lagi jumlah paketnya tapi besarnya data yang masuk ke buffer untuk scheduler yang kedua itu adalah RED atau Random Early Detect dari namanya saja kita tahu bahwa ada randomnya jadi ada kemungkinan paket ini akan di drop atau diteruskan ada beberapa parameter yang digunakan router untuk menentukan mana yang akan diteruskan dan mana yang akan di drop yang pertama adalah minimum threshold kalau average datanya itu di bawah minimum threshold maka paket tersebut akan diteruskan atau akan masuk ke dalam antrian kalau di atas kalau averagenya di atas maksimum threshold maka paket tersebut akan di drop jadi kalau di bawah itu terus kalau di atas maksimum itu akan di drop nah yang di tengah-tengah ini router akan melakukan kalkulasi untuk menentukan mana paket yang akan diteruskan dan mana yang akan di drop jadi memang ini bentuknya gasing makanya disebut random jadi router akan melakukan random proses mana yang akan terus dan mana yang akan di drop jadi yang penting kita ketahui adalah minimum threshold nya berapa dan maksimum threshold nya berapa kalau kita lihat pada konfigurasi di router disini jelas jadi ada queue size itu adalah berapa paket queue size nya kemudian disini adalah minimum threshold dan maksimum threshold kemudian ada juga burst burst ini adalah gak jauh beda dari burst yang sudah kami bahas sebelumnya tapi ini burst khusus untuk RED RED ini bagus digunakan sebetulnya untuk traffic-traffic yang congested jadi kalau customer kita beli bandwidth 10 MB kemudian dia penggunaannya selalu di atas 10 MB mungkin cocok pakai RED ini tetapi RED ini hanya bagus untuk traffic-traffic yang tipenya TCP karena server bisa mengirimkan data ulang kalau terjadi drop tetapi untuk paket-paket UDP atau juga seperti game online gak terlalu cocok kalau pakai RED karena nanti bisa jadi dianggap router bahwa paket ini akan memenuhi queue sehingga akan di drop lebih cepat daripada koneksi yang lain jadi RED bagus untuk pipa yang congested tapi untuk TCP scheduler yang ketiga adalah SFQ atau stochastic fairness queuing ini adalah mekanisme scheduler yang bisa melakukan balance atau menyeimbangkan traffic berdasarkan connection bagaimana cara SFQ melakukan balance ini SFQ akan membuat subscue sejumlah 1024 subscue bagaimana memisahnya menjadi subscue SFQ akan menggunakan classifier seperti nanti kalau teman-teman mungkin udah pernah tahu PCQ tapi ini classifiernya udah fix gak bisa diubah-ubah berdasarkan source address source port, destination address, dan destination port jadi SFQ akan langsung membagi connection itu menjadi 1024 subscue dimana satu subscue ukurannya maksimal adalah 128 paket jadi setelah ada subscue-subscue itu SFQ akan melakukan round robin dan juga hasing memilih mana subscue yang boleh lewat duluan jadi kalau kita memiliki banyak connection maka SFQ akan membalance connection-connection tersebut kekurangannya adalah kalau kita misalnya menggunakan downloader atau menggunakan torrent dimana torrent akan membuka banyak sekali connection maka bisa jadi subscue untuk queue ini akan habis sehingga untuk traffic data yang lain yang lebih penting malah tidak kebagian itu yang sering terjadi pada SFQ kalau kita lihat settingnya di winbox di sini ada hanya ada dua setting yaitu perturb dan allot perturb itu artinya apa? itu artinya waktu yang dibutuhkan router untuk melakukan refresh untuk hasingnya jadi setiap 5 detik by default itu settingnya adalah 5 detik setiap 5 detik router akan melakukan refresh untuk hasingnya sehingga akan ada subscue baru jadi setiap 5 detik kemudian ada satu setting lagi yaitu allot allot itu adalah banyaknya data yang diantrikan di sini dalam satuan byte jadi seperti buffer juga tapi ini ukurannya byte bukan paket lagi kemudian SFQ ini banyak digunakan kalau kita melakukan banyak connection tapi kita ingin antar connection ini tidak saling mengganggu atau bagaimana supaya semua connection bisa kebagian bandwidth cuma problemnya itu tadi kalau connection kita terlalu banyak maka ada beberapa paket beberapa traffic yang tidak kebagian subscue sehingga menjadi sangat lambat untuk aplikasi tersebut kemudian ada satu lagi scheduler yaitu PCQ dan ini spesial kenapa? karena PCQ selain berfungsi sebagai scheduler dia juga berfungsi sebagai shaper jadi ini satu-satunya scheduler dan juga shaper PCQ ini atau kita sebut juga dengan per connection queue dari namanya kita tahu bahwa PCQ ini bekerja berdasarkan connection ini adalah penyempurnaan dari SFQ yang paling terasa adalah satu bahwa tidak ada limitasi jumlah subscuenya di SFQ kita tahu bahwa maksimum jumlah subscuenya adalah 1024 sedangkan di PCQ tidak ada jumlah maksimal subscuenya tetapi dilimit berdasarkan jumlah RAM dan juga CPU-nya jadi hardware menjadi penting pada saat kita mau menggunakan PCQ yang kedua untuk classifiernya kalau tadi di SFQ secara default dan tidak bisa diganti akan menggunakan 4 classifier maka pada PCQ kita bisa memilih classifier apa yang ingin kita gunakan sehingga kita bisa juga memanfaatkan PCQ untuk membagi bandwidth sama rata untuk semua IP misalnya jadi kita tidak peduli lagi misalnya portnya kita hanya mau membagi berdasarkan IP IP source maupun IP destination maka kita akan menggunakan classifiernya source address atau destination address maka router akan membagi speednya berdasarkan jumlah IP yang terdeteksi jadi kalau berdasarkan source address maka source addressnya ada berapa akan otomatis dibagi dengan jumlah source address tersebut kalau destination address akan dibagi berdasarkan jumlah destination address tapi kalau kita ingin membuat per connection seperti SFQ kita tinggal pakai keempat-empat classifiernya maka PCQ akan bekerja mirip seperti SFQ untuk PCQ kita seringkali menggunakan PCQ untuk melimit bandwidth per IP secara otomatis jadi kalau kita memiliki 100 klien misalnya kita tidak perlu membuat satu-satu rulenya kita bisa menggunakan PCQ karena kita bisa mendefinisikan classifiernya maka kita bisa membuat dua type yang berbeda untuk PCQ satu untuk upload, satu untuk download untuk upload biasanya kita akan menggunakan classifier source address karena kita membedakan connectionnya berdasarkan IP address asal sedangkan untuk traffic downstreamnya kita menggunakan PCQ dengan classifier destination address karena kita akan membagi-bagi connectionnya berdasarkan tujuan jadi data turun kita baginya berdasarkan destination kemudian untuk upnya kita bagi berdasarkan source address secara otomatis PCQ akan membagi bandwidth berdasarkan jumlah klien kita karena itu di simple queue itu ada dua pilihan queue type satunya bisa kita pakai PCQ untuk download satunya kita pakai PCQ untuk upload jadi jangan terbalik mana yang untuk upload, mana yang untuk download sedangkan kalau queue tree biasanya kita akan membuat satu rule untuk download dan satu rule untuk upload karena itu kita hanya bisa memilih satu queue type saja apakah itu untuk download atau itu untuk upload kemudian untuk PCQ juga ada satu hal yang favorit dan banyak digunakan orang adalah mengenai PCQ rate jadi di PCQ rate ini jadi kalau kita misalnya memiliki bandwidth besar secara otomatis sebetulnya kalau PCQ ratenya kita kosongkan maka PCQ akan membagi bandwidth sama rata jadi misalnya kita punya 10 MB kemudian ada 10 customer akan otomatis dibagi masing-masing 1 MB kalau hanya ada dua klien saja maka akan dibagi dua, 5 dan 5 tetapi misalnya kita ingin melimit, enggak, saya enggak mau bahwa satu klien ini bisa sampai 5 MB meskipun bandwidthnya tidak terpakai dan masih ada maksimal hanya 2 MB maka di sini kita bisa limit PCQ rate-nya 2 MB sehingga maksimal dia akan mencapai 2 MB tapi kalau karena jumlah kliennya banyak dan harus dibagi rata maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata jadi kalau ada 10 MB kemudian router mendeteksi ada 10 IP maka akan dibagi menjadi 1 MB semuanya kalau ada 20 IP maka akan dibagi menjadi setengah MB masing-masing tapi kalau tidak ada yang menggunakan hanya ada 1, 2, atau 3 customer saja karena PCQ ratenya 2 MB maka tiap klien akan mendapatkan bandwidth 2 MB saja enggak bisa naik menjadi pembagian jadi 10 dibagi 3 masing-masing 3 enggak karena kita sudah kunci di PCQ ratenya itu sebabnya PCQ disebut sebagai scheduler dan juga sebagai shaper karena dia tidak hanya mengantrikan tetapi PCQ juga bisa melakukan limitasi untuk PCQ ada beberapa konfigurasi yang perlu kita cermati juga yang pertama tadi sudah ada PCQ rate jadi PCQ rate ini adalah limit maksimum per klien limit maksimum per subsque jadi kalau ada 1 subsque aja maka dia akan mencapai maksimumnya sebesar rate jadi meskipun dia belum mencapai max limit kalau dia sudah mencapai rate-nya atau PCQ rate-nya maka dia akan mendapatkan bandwidth hanya sebesar PCQ rate nah ada 2 parameter lagi yang jarang diutak-atik tapi sebetulnya penting juga untuk diperhatikan satunya adalah limit dan yang satunya adalah total limit ini dalam hitungan paket jadi berapa paket, limit, dan total limitnya sebenarnya apa? limit itu adalah ukuran buffer untuk setiap subsque jadi disini B default itu misalnya ada 50 paket kemudian total limit apa? total limit adalah jumlah seluruh buffernya untuk queue tersebut yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa mengira-ngira sebetulnya kira-kira akan ada berapa subsque apakah 10 subsque, apakah 20, apakah 100 misalnya misalnya ada 100 subsque dan kita tentukan limitnya per subsque adalah 50 maka total limitnya adalah perkalian dari limit dan jumlah subsqueenya jadi kalau limitnya 50 kemudian subsqueenya ada 100 maka total limitnya adalah 50 kali 100 atau 5000 seringkali kita salah disini kenapa? karena kita tidak melakukan pengubahan kita pakai konfigurasi queue type yang sudah ada menyebabkan apa? menyebabkan buffernya menjadi kecil jumlah klien kita banyak kemudian limitnya besar tapi begitu dikalikan dengan jumlah subsqueenya total limitnya tidak sebesar perkalian dari limit dan jumlah subsqueenya jadi harus kita kalikan limit berapa kira-kira ada berapa subsqueenya nah perkaliannya itulah yang menjadi total limit demikianlah queue type yang sudah saya jabarkan yang dimiliki oleh router OS jadi kita harus tahu mana yang shaper, mana yang scheduler dan kapan kita menggunakan queue type tersebut untuk paling sederhana kita bisa pakai Vivo kemudian untuk yang lebih advance atau yang trafficnya congested kita bisa pakai RED atau kalau kita ingin membalance traffic yang ada dalam queue itu kita bisa menggunakan SFQ atau satu hal lagi kalau kita ingin membalance dan secara otomatis membagi trafficnya menjadi jumlah klien atau jumlah destination kita bisa menggunakan PCQ jadi pada saat kita membuat queue baik simple queue maupun queue type kita harus tahu queue type mana yang kita gunakan jangan sampai kita salah memilih sesuaikan dengan hardware sesuaikan dengan customer kita seperti apa sesuaikan dengan connectionnya seperti apa sehingga kita bisa memilih queue type yang tepat untuk kebutuhan kita jangan lupa bahwa kami masih akan membuat beberapa video lagi dalam seri QS ini karena ini masih baru konsep-konsep dasarnya saksikan video-video kami berikutnya dalam seri QS ini untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe atau juga klik lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau kalau teman-teman memiliki pengalaman atau mau komen mengenai queue type ini bisa komen pada kolom komentar di bawah ini atau juga bisa share kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat sehingga makin banyak teman-teman lain yang bisa menyaksikan video ini sampai jumpa pada video selanjutnya